Masalahnya, banyak dari kita hanya fokus pada satu sisi, yaitu pikiran. Kita sibuk memvisualisasikan kesuksesan, tapi lupa mengubah perasaan kita dan lupa juga bertindak. Kita berharap dapat pekerjaan impian, tapi masih takut untuk apply ke perusahaan besar. Kita ingin punya bisnis sukses, tapi nggak pernah mulai belajar tentang bisnis itu sendiri. Semesta akan memberimu apa yang kamu pikirkan, percaya, dan lakukan. Rhonda Byrne Pernah dengar kalimat itu? Kalau kamu pernah membaca atau mendengar tentang Law of Attraction, pasti nggak asing lagi kan? Kita sering banget diajari untuk berpikir positif, memvisualisasikan keinginan, dan percaya bahwa semesta akan mengirimkannya ke kita. Tapi, jujur deh, apakah semua itu benar-benar selalu berhasil? Pasti ada dari kamu yang sudah mencoba berkali-kali, tapi kok rasanya nggak ada yang berubah, bahkan bikin frustrasi. Dulu aku juga pernah ada di posisi itu, rajin banget memvisualisasikan kesuksesan. Sampai setiap pagi meditasi dan ngomong sendiri di depan cermin, aku sukses, aku kaya, aku bisa. Tapi, nyatanya, gaji masih segitu-gitu aja, rekening masih kembang-kempis, dan rasanya hidup nggak ada kemajuan. Jadi, apa yang salah? Apakah Law of Attraction itu cuma khayalan? Atau ada sesuatu yang kita lewatkan? Mari kita bongkar sama-sama, karena, percayalah, jawaban kenapa Law of Attraction nggak selalu berhasil mungkin akan bikin kamu kaget, dan, siapa tahu, membuka mata. Pertama, mari kita pahami dulu esensinya. Law of Attraction adalah prinsip yang bilang bahwa, energi positif akan menarik hal-hal positif ke dalam hidupmu. Begitu juga sebaliknya. Kalau pikiranmu dipenuhi hal-hal negatif, maka yang datang pun negatif. Sound simple, right? Tapi inilah yang sering kita lupa. Law of Attraction itu lebih dari sekadar berharap dan membayangkan. Ini tentang cara kita menghubungkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Masalahnya, banyak dari kita hanya fokus pada satu sisi, yaitu pikiran. Kita sibuk memvisualisasikan kesuksesan, tapi lupa mengubah perasaan kita, dan lupa juga bertindak. Kita berharap dapat pekerjaan impian, tapi masih takut untuk apply ke perusahaan besar. Kita ingin punya bisnis sukses, tapi gak pernah mulai belajar tentang bisnis itu sendiri. Aku pernah ketemu seseorang. Sebut saja namanya Dika. Dika ini orangnya optimis banget. Setiap hari, dia bilang ke semua orang kalau dia bakal jadi pengusaha sukses. Dia tempel foto-foto rumah mewah, mobil sport di kamarnya. Dan tiap malam dia berdoa minta hidup yang lebih baik. Tapi sayangnya, Dika gak pernah benar-benar mulai usaha apa-apa. Dia cuma menunggu, menunggu semesta mengabulkan mimpinya, tanpa mau mengotori tangan. Dan itulah jebakan pertama. Kamu menunggu, bukannya bertindak. Law of attraction mengajarkan kita untuk percaya dan menarik hal-hal baik. Tapi itu gak berarti kita bisa santai-santai aja. Percaya tanpa tindakan adalah kosong. Ini ibarat kamu duduk di depan kemudi mobil, membayangkan sampai ketujuan. Tapi gak pernah benar-benar nyalakan mesin dan mulai jalan. Aku paham banget kok. Kadang kita terlalu terfokus pada harapan. Tanpa menyadari kalau perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita ambil. Tindakan-tindakan kecil ini seringkali terasa sepele dan gak langsung terlihat hasilnya. Tapi percayalah. Inilah yang membedakan mimpi yang jadi kenyataan dan yang tetap jadi angan-angan. Kedua, mindset dan keyakinan batinmu yang mungkin masih salah arah. Kita bisa aja ngomong ke diri sendiri. Aku kaya. Aku sukses. Tapi di dalam hati ada suara kecil yang bilang, gak mungkin lah, kamu gak sebaik itu. Suara kecil itu yang sering menghancurkan segalanya. Self-doubt ini musuh terbesar yang seringkali kita gak sadari. Karena meskipun kita bilang sukses, tapi kalau di dalam hati kamu merasa gak layak. Semesta akan lebih mendengarkan perasaan ketidakyakinanmu daripada afirmasi kosongmu. Coba deh renungkan. Apakah kamu pernah benar-benar percaya pada afirmasi yang kamu ucapkan? Atau sebenarnya, kamu cuma ikut-ikutan aja karena melihat orang lain sukses? Disinilah kunci yang sering hilang. Alignment antara pikiran. Perasaan dan tindakanmu. Ketiganya harus sejalan. Kamu harus benar-benar percaya. Bukan cuma di mulut, tapi juga di hati dan langkahmu. Masalah ketiga, banyak dari kita yang gak sadar kalau kita menarik apa yang kita fokuskan. Bukan apa yang kita inginkan. Ini kelihatannya sama, tapi sebenarnya beda. Misalnya, kamu bilang, aku gak mau miskin. Fokusnya tetap ada pada kemiskinan. Pikiran kamu malah mengunci pada rasa takut miskin. Bukan pada usaha untuk kaya. Semesta gak peduli dengan kata, gak mau. Dia hanya menangkap energinya saja. Jadi, ketika kamu memfokuskan diri pada apa yang gak kamu mau, justru itulah yang akan mendekat. Aku pernah ngobrol dengan seorang teman yang frustasi, karena merasa gak pernah berhasil mencapai target finansialnya. Dia selalu bilang, aku gak mau gagal, aku gak mau hidup susah. Dan setiap kali dia gagal, dia semakin yakin bahwa hidup memang cenggak adil sama dia. Yang akhirnya dia sadari adalah, dia lebih banyak memikirkan kegagalan dan ketakutan daripada apa yang dia mau capai. Saat dia mengubah fokusnya, bukan lagi pada ketakutan, tapi pada tujuan dan usaha. Semuanya perlahan mulai berubah. Jadi, kalau kamu merasa law of attraction gak bekerja untukmu, coba cek dulu di mana fokusmu. Apakah kamu memfokuskan diri pada hal-hal yang kamu inginkan, atau justru terus terjebak dalam ketakutan dan kekhawatiran? Kamu harus benar-benar jujur sama dirimu sendiri, karena seringkali kita gak sadar kalau fokus kita salah. Terakhir, dan ini yang paling penting adalah tentang ketidaksabaran. Kita hidup di era yang serba instan. Pengen makan tinggal pesan, mau nonton film tinggal klik, semua serba cepat. Tapi sayangnya, kesuksesan gak bisa secepat itu. Law of attraction bukan berarti kamu langsung kaya dalam semalam. Ini soal proses, soal membangun kebiasaan. Soal terus konsisten, meskipun hasilnya belum kelihatan. Aku ingat banget, ada momen di mana aku merasa sudah melakukan semua yang diajarkan oleh law of attraction, tapi gak ada hasilnya. Rasanya kayak berjalan di tempat, dan aku sempat ingin menyerah. Tapi di titik itu, aku sadar. Mungkin aku yang terlalu buru-buru pengen lihat hasil. Kadang, semesta butuh waktu untuk menyusun semuanya sesuai tempatnya. Kadang kamu perlu sabar sedikit lebih lama. Pernah dengar cerita tentang bambu Cina. Bambu ini butuh waktu 5 tahun hanya untuk menumbuhkan akar di bawah tanah, tapi begitu tumbuh. Dia bisa mencapai tinggi puluhan meter hanya dalam beberapa minggu. Kenapa? Karena dia menghabiskan waktu untuk membangun fondasi yang kuat dulu. Sama seperti kita. Mungkin saat ini kamu lagi di fase membangun fondasi dan belum kelihatan hasilnya. Tapi bukan berarti usahamu sia-sia. Kuncinya adalah jangan menyerah di tengah jalan. Law of attraction itu bukan sihir yang bisa diukur seberapa cepat hasilnya. Tapi kalau kamu tetap konsisten dengan pikiran, perasaan, dan tindakan yang sejalan, hasilnya pasti akan datang. Meski kadang-kadang gak sesuai timeline yang kita mau, jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Law of attraction itu bisa bekerja, tapi gak akan berhasil kalau kamu hanya berharap dan gak mau bergerak. Ini bukan tentang mengandalkan semesta untuk mewujudkan mimpi, tapi soal bagaimana kamu bekerja sama dengan semesta melalui pikiran, perasaan, dan tindakan nyata. Ingat, semesta cuma merespon energimu. Kalau energimu kuat, positif, dan konsisten, semesta pasti merespon dengan cara yang sama. Jangan lagi biarkan ketakutan dan keraguan menghalangi jalanmu. Mulai percayai prosesnya, percayai dirimu sendiri, dan yang paling penting, teruslah bergerak maju. Setiap langkah kecil tetap berarti, dan setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun, membawa kamu lebih dekat ketujuan. Terima kasih sudah dengar sampai sini. Kalau kamu merasa video ini membuka pandangan baru, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Tabungan Kebaikan. Dan tulis di kolom komentar, apa langkah kecil yang akan kamu ambil mulai hari ini untuk menarik kebaikan kehidupmu? Ingat, perubahan dimulai dari pikiran dan diwujudkan oleh tindakan. Yuk, sama-sama jadi lebih baik dan tarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Tetap semangat, karena kamu berhak mendapatkan yang terbaik.